Sementara untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang debat Cawapres 2024 di Geduh Jakarta Convention Center, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Ya, selamat pagi Faisal. Ini ada apa aja persiapan yang dilakukan di JCC di pagi hari ini, jelang debat nanti sore? Ya, baik selamat pagi. Bagaimana Megan dan juga pemirsa memang untuk persiapan jelang debat Cawapres pada malam nanti? Memang berbagai persiapan di JCC saat ini telah dilakukan dengan matang. Dan dari informasi ataupun dari pantauan kami di sini memang untuk petugas pengamanan atau petugas keamanan, baik itu dari pihak kepolisian saat ini memang baru berdatangan ke kawasan JCC atau Jakarta Convention Center. Dan juga Bagaimana Megan dan juga pemirsa memang pada malam nanti? KPU kembali menggelar debat kedua, kandidat Pilpres 2024 di mana pada malam nanti? Untuk yang dihadirkan adalah ketiga dari calon wakil presiden, baik itu dari nomor urut 1, Muhammad Iskandar. Kemudian juga nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka dan juga calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Dan memang debat Cawapres pada malam nanti ini mengusung tema ekonomi, mulai dari ekonomi kerakyatan, kemudian juga ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan juga APBD, infrastruktur dan juga perkotaan. Kemudian di jelang debat Cawapres pada malam nanti memang dari informasi yang kami dapatkan nantinya akan ada perbedaan jika kita bandingkan dengan debat pertama atau debat Cawapres yang memang sudah diselenggarakan pada 12 Desember lalu. Di mana di debat pada malam nanti atau debat Cawapres akan disediakan podium untuk digunakan para kandidat ketika menyampaikan gagasannya, kemudian visi misinya dan juga program kerjanya. Nantinya para Cawapres ini akan berdiri di depan podium ketika menyampaikan visi misinya atau saat berdebat dan akan digunakan podium tersebut. Kemudian juga dapat kami informasikan pula bahwa format debat pada malam nanti memang sama seperti debat pertama lalu, di mana nantinya debat dibagi menjadi 6 segmen. Di segmen pertama nantinya para calon wakil presiden akan menyampaikan visi dan juga misinya, kemudian juga program kerjanya. Kemudian di segmen kedua dan juga segmen ketiga para calon wakil presiden akan mendalami visi misinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan secara acak yang memang sudah disediakan oleh para panelis. Kemudian juga di segmen keempat dan juga segmen kelima nantinya para Cawapres akan saling bertanya atau akan saling berdebat. Dan di segmen ke-6 atau segmen penutup nantinya, Cawapres ini akan menyampaikan kalimat apodotifnya sesuai dengan tema yang diusung pada malam nanti atau tema ekonomi. Sementara itu dari informasi yang kami dapatkan pula bermanama dan juga pemirsa bahwa untuk mengamankan debat Cawapres pada malam nanti, Polri akan menyiapkan sebanyak 2.464 personil untuk mengamankan jelang debat Cawapres pada malam nanti di Jakarta Convention Center. Kemudian juga untuk mengantisipasi adanya kemacetan di sekitaran GCC ini juga nantinya akan disediakan atau akan disiapkan rekayasa lalu lintas, namun ini akan bersifat situasional. Dan bermanama dan juga mega nantinya jika ada update lebih lanjut di GCC mengenai jelang debat Cawapres pada malam nanti, kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda. Sementara terpikirkan kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya. Informasinya Faisal Rinaldi melaporkan dari kawasan GCC Jakarta. Selamat bertugas kembali.